Bismillahirrahmanirrahim Sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya mahluk Siapa? Manusia yang punya akal yang bisa membedakan Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah Setiap sikat, sifat dan manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan Selalu disejajarkan dengan hewan Contoh misalkan, kalau PSK itu disebutnya kupu-kupu Orang yang senantiasa mempermasalahkan satu kampung dengan satu kampung yang lain diadu Itu disebutnya adu Kalau ada suami yang kemudian jelalatan matanya disebut kemudian kucing Buaya Semuanya hewan ini Kalau ada yang senang korupsi disebutnya tikus Tikus got Tikus, tikus kantor Tikus kantor, buaya darat, kambing hitam, kucing garong, keong racun Apa lagi? Ayam kampus Semuanya disejajarkan dengan hewan Kenapa? Kurang surat Al-Arab ayat 179 Dan pasti kami akan mengisi neraka jahannam Banyak dari golongan jin dan manusia Kenapa? Mereka memiliki hati tapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Mereka diberikan pengelihatan Tapi tidak pernah dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Mereka diberikan pendengaran Tapi tidak pernah berusaha mendengarkan ayat-ayat Allah Mereka itu seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi Kambing, sapi, ontak, domba Aja faham Kalau jalan bareng-bareng kesana Makan rumput, makan biasa Bajing sama bajingan bedanya tipis Kalau bajing makan satu selesai Bajingan ini diambil Korsi dijual, ini dijual Semuanya diambil Yang luar biasanya manusia Ahsani tafim Sebaik-baiknya bentuk Allah sudah tertip-titipkan potensi itu Demi jiwa yang telah sempurna penciptaannya Ada potensi fujur Ada potensi taqwa Yang setiap manusia mempergunakan potensi taqwanya Maka dia akan sampai kepada keriduan Allah Yang beratnya itu luar biasa Maka dalam proses hijrah Bukan hanya berlaku baik Tapi benar Terima kasih telah menonton!